Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Oji Kocan Pada video kali ini Saya akan Berbagi atau kita Sama-sama belajar Bagaimana cara Program batang Sejak dini Nah ini Pada video kali ini Bonsi ini Sebelumnya sudah Ditubas ekstrim Satu bulan yang lalu Dan pada Saat ini Saya akan Melakukan pemotongan Bekas-bekas Pelepah yang sudah kering Bekas Sayat Mawarnya ya teman-teman Dan disini kita akan potong Satu persatu Seperti ini Pelepahnya Dan tapis-tapis yang Sudah mengering Kita potong Seperti ini teman-teman Mencet Sakit sekali Sakit sekali ya teman-teman Nah ini dia Batangnya Kita potong Pelepahnya Seperti ini Yang sudah mengering Terlebih dahulu Kita bersihkan Tapisnya Supaya Enak Untuk memotongnya Teman-teman Nah seperti ini dia Terima kasih telah menonton Tujuan Dalam program Batang ini Adalah Bisa untuk Mengerdilkan Daun Bonsei Kelapa Kita ya teman-teman Sekarang Sekarang Kita bersihkan Tapisnya Seperti ini Ini juga Disebut dengan Saya tapis Ya teman-teman Apeknya Sangat bagus juga Dalam melakukan Pengerdilan Bonsei Kelapa Nah kita potong Dulu Tapisnya Seperti ini Teman-teman Caranya Harus hati-hati Soalnya Kalau Tidak hati-hati Maka Adunas Bonsei Kelapa Yang masih Mudah Ini akan Mudah Patah Teman-teman Harus Hati-hati Soalnya Ini Masih Masih Lunak Kalau tidak Hati-hati Maka Dia akan Patah Sampai selamat menikmati nah seperti ini teman-teman setelah tahunnya bagus dan ini dia batangnya terlihat masih dini sekalian masih belum kelihatan dan ini cara kita untuk melakukan pengerdilan ya teman-teman supaya kita mendapatkan penhasil yang maksimal seperti ini nah jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like comment and subscribe dan jangan lupa videonya di-share ya teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh